Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Autorider Pada tahun ini, Yamaha kembali menghadirkan sebuah motor naked Setelah sebelumnya, mereka juga sudah punya motor nakednya Dan ini adalah model terbaru dari Yamaha MT25 Tidak hanya Yamaha MT25, kami hadirkan di video ini Tapi juga adeknya yang MT15 Karena kedua motor ini adalah sepasang monster kecil Yamaha Yang sekarang dijual di Indonesia Keduanya sangat menarik, karena punya tampang yang sangat mirip Jadi kita akan bedah keduanya di video ini, bareng-bareng Karena mereka juga adalah satu-satunya pabrikan yang konstan bermain di naked 150 dan 250 Mungkin pabrikan lain ada yang bermain di 150, tapi tidak punya 250 Ada juga yang punya 250, tapi tidak punya 150 Nah, kita akan bahas bareng kedua motor yang ganteng-ganteng ini Monster kecil dan mereka adalah master of torque terkecil dari Yamaha Selamat menonton video ini Kita langsung masuk saja ke Yamaha MT25 yang baru Karena memang ini adalah motor yang benar-benar baru dari Yamaha Desainnya sangat jauh berbeda dibandingnya lama Tapi ada tapinya Karena yang paling jauh berbeda hanya bagian tengah sini ke depan Karena yang belakang sama saja Kami hitung ada 14 perbedaan MT25 baru ini dibanding yang lama Tetapi dari 14 perbedaan itu, 12-nya ada di bagian depan Hanya dua yang beda di bagian belakang Kita akan bahas satu persatu Yang paling kentara adalah lampu depannya Karena sekarang dia menganut desain dari MT-series Diturunkan langsung dari MT-10 Dan mirip sama adenya MT15 Cuma bedanya dibanding MT15 Dia mirip sih sebenarnya Ada posisi lamp di atas Dan ada lampu utama di bawah Itu jadi mirip seperti mata dan mulut ya Tapi dia bagian posisi lamp ini Itu lebih lancip Begitu juga dengan batoknya ini Dia lebih lancip juga Lebih kecil, lebih ramping Sehingga kalau dilihat dia lebih agresif gitu tampangnya Nah, lampu ini tentu beda dibanding sama MT25 lama Karena yang lama itu desainnya heksagonal dan masih pakai bolam halogen biasa Lalu, lampu ini dipadu dengan tatakan plat nomor Ini adalah perbedaan kedua Dia tatakan plat nomornya sekarang ada di bagian bawah lampu Kalau sebelumnya ada di bagian atas ini Nah, tatakan plat nomor ini juga sekalian mungkin menambah estetika ya Karena kalau tidak ditutupi tatakan plat nomor ini Nanti akan kelihatan bagian klaksonnya ini terekspos dari depan Nah, dia ditutup sama tatakan plat nomornya Jadi lebih indah tampaknya Lalu perbedaan yang ketiga adalah sparkboard depan Karena kaki-kaki depan MT25 baru ini juga berubah jauh Kita akan bahas belakangan Tapi di bawah sini sparkboardnya juga jadi berbeda Selain beda dudukannya juga sekarang desainnya berbeda Karena ada bagian lubang di samping sini Jadi kelihatan lebih cakep Perubahan selanjutnya adalah di bagian belakang dari lampu ini Karena sekarang dia air scoopnya berbeda Ya, ini adalah air scoop ya Bukan sekadar shroud saja Tapi bagian yang lebar ini Itu sebenarnya dia mengarahkan udara dari balik sini Menuju ke bagian samping tank ini Terus ke bawah Jadi dia Yamaha berusaha untuk mengatur flow udara Pada saat kita berkendara itu dari atas ke bawah Sehingga panasnya tidak menyerang badan Sementara itu Di bawah air scoop ini Tampak juga cover radiatornya juga sedikit berbeda Dibanding yang lama Karena sekarang ada tutup radiatornya dari samping Lalu di bagian tanki Itu juga kelihatan berbeda Kondomnya Ya, karena ini kondom ya Tankinya masih sama 14 liter di dalam Tapi kondomnya sekarang berbeda Karena skema warnanya juga berbeda Dibanding yang lama Begitu juga desainnya mengikuti dengan air scoop yang baru Perbedaan ke tujuh Masih di seputar depan ini adalah Lampu sennya Sekarang sudah full LED Baik di depan maupun di belakang Jadi kalau kita hidupkan Dia menyalanya Mungkin kelihatan LEDnya hanya di sebelah dalam saja Tapi dia ada semacam reflektor yang keluar Sehingga kalau hidup Terutama pada saat malam hari ini Dia panjang Jadi kelihatan menyalanya penuh Dan lampu sen ini Ada hazardnya Dia bisa dihidupkan dari Tombol di sebelah kanan setang ini Nah lampu sen ini Mungkin ya Mungkin Itu akan menjadi Platform baru buat motor-motor Sport Yamaha Berikutnya Mungkin Karena ya sebelumnya Sampai R25 terakhir pun Masih pakai bolam halogen biasa Belum model LED seperti ini Nah perubahan berikutnya Yang ke delapan adalah Kill switch Dari MT25 ini Sekarang mirip sama Moge ya Kalau ada tombol di sebelah kanan ini Warnanya merah Itu gabung sama starter Jadi menghidupkannya Dicetek ke bawah Cetek sekali lagi Itu adalah starter Dan di bawahnya Tadi ada tombol untuk hazard Sementara di sebelah kiri Ada biasa Motor sport pada umumnya Ada passing lamp Di lunjuk Anda Terus Ada lampu jauh Lampu dekat High beam Low beam Terus ada Saklar sen Dan Klason Nah klasonnya Lucunya Agak berbeda nih Mirip sama MT15 Itu ada di sebelah kanan Jadi mungkin Anda Nggak usah terlalu banyak klason Kalau pakai motor ini Karena agak jauh dari jempol Nah ini adalah yang baru Dari MT25 Yaitu spirometer yang sudah full digital Sekilas mirip R25 ya Tapi ada yang beda Yaitu di atas ini Adalah logo MT Master of Thor Dan banyak sekali informasinya Kita bahas satu persatu Di atas ini adalah takometer Dan di bawahnya adalah Posisi gigi Dan sebelah kanan ini adalah Petunjuk kecepatan Sementara di bawah Kiri ini adalah Petunjuk sumbu mesin Di sebelah kanan Di bawah kecepatan adalah Fuel meter Lalu ada jam juga Dan di sebelah kanan jam ini Di paling bawah adalah MID Kita lihat saja apa saja Di MID ini Ada odometer Trip meter 1 Trip meter 2 Lalu konsumsi bahan bakar aktual Konsumsi bahan bakar rata-rata Dan ini adalah trip Untuk penggantian Oli Itu saja Lalu Tidak lupa ada Lampu-lampu indikator Ini ada lampu netral Lampu sen Kiri Lampu sen kanan Terus ini adalah Lampu Oli Terus ada Lampu engine check Di sini Terus di sebelah kanan ada Passing lamp Terus di atas ini adalah Lampu shift light Yang bisa Anda setel Sesuai dengan keinginan Anda Kalau Anda tekan Dua tombol ini Bersamaan Maka Anda bisa Menyetel Waktu Atau jam Terus Nah Kalau ingin mengganti shift light Anda tekan yang lama Tombol select ini Lalu hidupkan kontak Seperti tadi itu Terus Anda bisa Mengganti dia Mulai dari kedip-kedip Cepat Lalu kedip-kedip pelan Dan Menyala saja Lalu Anda bisa Menyetel Dimana shift light ini Menyala Ini setelanya Ada di 12.000 RPM Itu bisa Dinaikkan terus Sampai redline 14.000 Sampai 15.000 Mentok Atau mulai dari 7.000 RPM Juga Bisa Dan kenaikannya Setiap 500 RPM Lalu ini adalah Setelan untuk Kecerahan Dari shift lightnya Ada 5 tingkat Kecerahan Ini Oh ada 6 Sorry Mulai dari yang Paling gelap Lalu ini adalah Yang paling terang Ubahan berikutnya Itu Sepertinya Makin mencirikan Apa ya Semi-semi Moge Ini buat MT25 baru ini Karena sekarang Dia pakai Sockbreaker depan Yang jauh lebih kekar Dia sudah modelnya Upside down Tapi warnanya hitam Tidak seperti Adanya MT15 Yang warnanya kuning Nah Suspensi depan ini Tentu Punya settingan Yang baru Kalau kita lihat Mirip sama R25 Tapi Kalau Yamaha bilang sih Pasti settingan Pairnya Dan Katup-katupnya juga Pasti berbeda Dengan yang R25 Tapi Yang pasti ini Membuat Karakternya jauh lebih kokoh Di depan Sedangkan di belakang Juga suspensinya baru Ya mungkin Konstruksinya mirip-mirip Tapi kalau kita lihat Di belakang Punya setelan perbeban Itu ada 5 setelan Karena suspensi depan baru Nah ini adalah Ubahan berikutnya Segitiga setang ini Juga baru Karena Dia jadi jauh lebih kekar Di bagian depan ini Jauh lebih berisi Lebih padat Sehingga Jauh lebih enak Dilihat ya pada saat kita Riding Satu lagi fitur Yang bikin motor ini Semi-semi Moge Karena memang ini adalah Fitur yang biasanya ada di Moge Tapi sebenarnya Ada juga diskutik sih Karena namanya Side stand switch Kalau diskutik memang Itu adalah standar keselamatan Begitu dia hidup Mesinnya kan bisa langsung digas Tapi kalau di motor raki Biasanya jarang yang Menggunakan fitur ini Dan itu biasanya ada di Moge saja Kita coba hidupkan Mesinnya Kalau pada saat gigi netral Dan side stand switch Ini Atau standar sampingnya Turun Dia bisa hidupkan mesinnya Tapi kalau giginya masuk Otomatis mesinnya mati Jadi kalau anda sudah Siap jalan Tapi kok gak mau dihidupkan Coba lihat standar sampingnya Masih turun atau tidak Kalau masih turun Coba dinaikkan Jadi masuk gigi Bisa di shutter lagi Oke itu tadi sudah 12 ubahan Di bagian depan Oh iya ada satu lagi Sebenarnya Sedikit lewat Karena di bagian bawah sini Itu juga Sepertinya Under cowl nya berbeda Atau bagian body bagian bawah itu Agak berbeda Dan dua ubahan terakhir Baru kelihatan di bagian belakang Yaitu pertama Itu adalah hilangnya behel Di belakang sini Jadi anda sudah Tidak bisa menggeser-geser motor lagi Dengan Menggunakan behel Karena tidak ada behel disini Kayaknya agak merepotkan juga Buat pindah-pindah motor ini Tapi Anda disiapkan Sabuk di atas Jok ini Buat Pindah-pindah motor Ini Moge ini Sirikasnya Lalu terakhir Ubahannya adalah Di bagian belakang sini Itu adalah lampu belakangnya Walaupun bentuknya mirip Tapi Komposisi LED nya Sedikit berbeda Dibanding yang lama Oke itu tadi adalah 14 Poin Yang berbeda Dari MT25 baru ini Sementara yang lainnya Itu masih mirip-mirip saja Misalnya Mesin dari MT25 baru ini Sepertinya mirip dengan R25 ya Mungkin dibanding yang lama Itu juga Mirip-mirip saja Tenaganya sekitar 35,5 daya kuda Dan torsi 23,6 Nm Yang baru dari Bagian dapur pacu ini Adalah Sistem pemindah dayanya Karena sekarang Dia pakai kopling Slipper clutch Jadi lebih enak lagi Pada saat Anda ingin Downshift Itu mirip sama adiknya yang MT15 Itu juga diturunkan dari R15 Jadi sudah punya Assist and slipper clutch Sementara kaki-kaki juga masih Tampak mirip-mirip saja Di depan dan belakang Peraknya Masih sama Komposisinya Di depan Pelaknya 17 inch Dengan lebar 275 Di belakang Pelak 17 inch Dengan lebar 4 inci Dan komposisi Bannya juga masih sama Di depan 110 ring 17 Dengan profil 70 Di belakang Lebar 140 Profil 70 Ring 17 Begitu juga Dengan remnya Di depan dan belakang Masih pakai Single disc brake Tanpa ABS Kunci kontak MT25 Baru ini Masih konvensional Sama saja Seperti sebelumnya Kayaknya gak ada Pengaman apapun Di Anak kuncinya juga Jadi masih Konvensional Sudah jelas kan Bedanya Apa saja MT25 Baru ini Dengan yang lama Tapi Karena kita Ada dua motor Yang ganteng-ganteng Ini Di depan kita Dan kita lihat Apa saja yang sama Dari monster-monster Kecil Yamaha ini Yang paling kelihatan Memang tadi ya Desainnya Karena sekarang Lampunya itu Punya Gaya yang sama Dia mirip banget Sama tampang monster Di depan ini Ada mata Ada mulut Dan Masing-masing menceritakan Mungkin desainnya Sedikit berbeda Tapi Ciri khas desainnya Serupa Begitu juga dengan Kakinya itu Di depan sekarang Sudah kekar sekali Karena semuanya Pakai upside down Cuman sedikit berbeda Yang ini warnanya emas Yang sini warnanya hitam Tapi Komposisi kaki-kaki Ternyata sama Karena kalau kita lihat Di depan nih Peleknya sama Dan bukan hanya desain Tapi ukurannya juga sama Karena di depan Pakai pelek 17 Lebar 2,75 inch Dengan ban 110 Profil 70 Ring 17 Begitu juga di belakang Ternyata juga Peleknya sama Baik desain Maupun Ukurannya Kita lihat Sampai warna-warna pun sama Jadi kalau kita lihat Ini mirip sama KKAD Mungkin beda hari kali ya Lahirnya Cuman duluan dia Dia belakangan Sehingga badannya lebih gede yang ini Kira-kira gitu Lalu Bedanya apa Dari kedua motor ini Ya sudah pasti Kapasitasnya Apalagi Kalau kita lihat Secara dimensi MT25 Sedikit lebih besar Dibanding MT15 Dan Begitu juga dengan Wheelbase-nya Karena MT25 Itu Jarak sumber dodanya Lebih panjang Sekitar 45 mm Atau sekitar 4,5 cm Sehingga Untuk jalan Jauh Untuk jalan Panjang Dan membelok Dia jauh lebih enak Jauh lebih stabil Tapi begitu ketemu Jalan yang Mungkin kecil Ingin nyelip-nyelip Nah MT15 ini Jauh lebih agile Jauh lebih enak Walaupun dia Mungkin Keduanya punya Suspensi upside down Yang besar ya Sehingga Radius putarnya Tidak terlalu banyak Jadi hati-hati Kalau ingin nyelip-nyelip Tapi otomatis MT15 ini Jauh lebih lincah Apalagi Posisi ridingnya Dia Jauh lebih ke depan Dibanding MT25 Yang Ya mungkin Posisi ridingnya Mirip banget Sama R25 Sedangkan MT15 Itu jauh sekali Dibanding R15 Karena dia Punya subframe Bagian belakang ini Itu jauh berbeda Dibanding R15 Sehingga dia Posisi jognya Lebih tinggi Dibanding R15 Dan juga MT25 Nah karakter itu tadi Menentukan Posisi riding Dari kedua motor ini Kita akan cobain Seperti apa Duduk diatas MT25 Dan MT15 Ini Saya akan dibantu Oleh temen saya Tio Karena Kita akan coba duduk Di kedua motor ini Apa kapan bro Tinggi saya 185 cm Dan Tio 170 cm Kita akan Punya bayangan Kalau anda Mungkin tinggi Rata-rata Orang Indonesia ya Ya Tio Atau mungkin anda Agak jangkung Seperti saya Kita akan cobain Duduk diatas Kedua motor ini MT25 ini MT25 ini Begitu juga bagian belakangnya Ini sama proses Jadi kalau R25 dia agak menunduk Nah ini Hanya agak Sedikit lebih Tinggi Lebih tegak Tapi begitu anda Naik keatasnya Posisi ridingnya Sedikit lebih menunduk Dibanding MT15 Kita akan coba Gantian Bagaimana Kalau Tio Naik MT25 Nah Kalau di MT15 Posisi kaki saya Masih sedikit Menekuk Dengan tinggi saya 185 cm Sedangkan Tio Di MT25 Dengan tinggi 170 cm Menekuk sempurna Menapak dengan sempurna Dan masih sedikit Menekuk ya Nah Posisi riding di MT15 ini Juga Berbeda jauh Dibanding MT25 Maupun dengan R15 Yang sasisnya itu mirip Kaki depannya juga mirip Kaki belakang mirip Mesin juga mirip Tapi ternyata Riding posisinya jauh berbeda Karena tanknya lebih kecil Jadi duduknya Sangat maju ke depan Dekat dengan stang Sehingga posisi Riding anda Sangat agresif Tegak Dan Siap melahap jalanan Kira-kira gitu ya Kalau anda pilih yang mana Terima kasih telah menonton! Meski satu keluarga Impresi berkendara kedua motor ini Cukup jauh berbeda Pada MT25 yang lebih baru Awalnya memang tidak terasa jauh beda Dibanding yang lama Posisi ridingnya masih mengingatkan Generasi sebelumnya Memang jognya sih masih serupa Namun begitu dibawa berkendara lebih jauh Baru terasa bedanya Kini terasa lebih padat di bagian depan Baik secara visual Bagian depan ini tampak lebih kekar Begitu juga dengan feeling berkendaranya Dengan garku upside down Karakter suspensi depan Memang jadi lebih mantap Meski bobotnya 165 kg Rasanya cukup pedi Untuk menikung cukup kencang Layuran suspensinya sangat baik Untuk meredam guncangan Akibat permukaan jalan yang kurang rata Sayangnya ban ERC Roadwinner Yang digunakan rasanya ya biasa saja Tapi anda dengan mudah Nanti akan bisa menukarnya Dengan ban yang jauh lebih lengket Dahil lebih bisa memeluk asfal Mesin rasanya mungkin tidak banyak berubah Paling terasa memang hadirnya Assist and sleeper cuts Yang membuat perpindahan gigi lebih halus Sekaligus mengurangi efek engine brake Berlebih ketika downshift Sedangkan tarikan harus diakui Lebih enak dari R25 Terutama di putaran bawah Data akselerasi menggunakan Resologic performance box Menunjukkan akselerasi Dari 0 sampai 80 km per jam Hanya dalam 5,5 detik Angka ini sama persis dengan Data R25 yang kami catat Namun Arief kata tambahan bahwa Bobot rider terpaut 15 kg Lebih berat pada MT25 ini Dengan bobot yang lebih Namun angkanya sama Artinya tarikan bawah lebih kuat Sepertinya memang paduan rasio gigi Akhirnya berbeda Namun setelah itu Di atas 80 km per jam Akselerasi atas memang lebih lambat 0 sampai 100 km per jam Dalam 8,3 detik Ya cukup impresif Lebih impresif lagi Ternyata konsumsi BBMnya Cukup irit Dengan Econoride di dalam kota Kami mencatat 33,1 km per liter Itu artinya lebih irit dari R25 yang rata-rata 25 km per liter Nah begitu kami ubah Gaya riding Dengan kombinasi agak macet Terus agak-agak Lengang Kami bisa mencatat sekitar 25 km per liter Dengan gaya bergendara lebih agresif Cukup irit lah buat harian Harus diakui paduan suspensi depan baru dan ubahan wajahnya memang memberi sensasi tersendiri Harus diakui paduan suspensi depan baru dan ubahan wajahnya memang memberi sensasi tersendiri Lampu depan baru cukup terang dan sinarnya menyebar rata Uniknya lampu proyektor MT15 meski sekilas terlihat sama Ternyata pancaran sinarnya berbeda Tidak seterang yang MT25 Dengan harga yang terpauh cukup jauh Performa MT15 ternyata juga cukup jauh Akselerasi 0-80 km per jam dalam 8,6 detik Tarikannya masih cukup kuat Namun karakter torsi dan tenaga di atas itu agak molor 0-100 km per jam butuh waktu sekitar 15,8 detik MT15 ini memang paling nikmat buat bermain di putaran menengah dan kecepatan sedang Apalagi posisi ridingnya tegak dan sigap membuatnya asik meliup di jalan padat dan masukkan Dipadu wheelbase yang lebih pendek Radius putar MT15 memang lebih sempit dibanding MT25 Hasil putaran yang dihasilkan saat setang patah lebih kecil Sedangkan MT25 terasa semi-muge yang gak bisa belok patah Apalagi buat slap slip Waspada ya, jangan sampai jatuh bego Oh iya, suspensi MT25 yang bodinya lebih besar memang lebih nyaman diajak mengayun di permukaan jalan bergelombang Namun begitu permukaan agak kasar seperti permukaan keriting Terasa justru agak keras Cukup berbeda dengan MT15 yang impresinya agak keras di jalan bergelombang Namun begitu ketemu kontur jalan keriting justru bisa meredam lebih baik Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi adalah impresi kami berkendara dengan kedua monster kecil Yamaha ini Anda sekarang bisa memiliki kedua monster imut ini di Indonesia Dan masing-masing harganya sekitar 53 jutaan dan sekitar 35 jutaan Mungkin harganya dua kali lipatnya dari MT15 si RMT25 ini Begitu juga dengan tenaganya hampir dua kali lipat dari kedua motor ini Dan itu adalah impresi kami terhadap kedua monster kecil Yamaha ini Keren-keren, tenaganya enak, torsinya enak, dan handlingnya juga enak dengan kaki-kaki yang sangat kekar Tampangnya pun ganteng-ganteng Dan bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga tertarik dengan kedua motor ini? Silakan komentar di bawah Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis Dan terima kasih buat Anda yang sudah like video ini Terima kasih buat Anda yang sudah share video ini ke teman Anda Siapa tahu teman Anda membutuhkan informasi mengenai kedua motor ini Dan ini adalah impresi kami Sampai jumpa di video kami yang lain dan bye-bye Terima kasih telah menonton!